Vicky Prasetyo minta Kalina rajin cari duit, capek tiap bulan bayar cicilan 217 juta. Vicky Prasetyo sedang menikmati kehidupan rumah tangganya dengan Kalina. Keduanya kini telah menjadi pasangan suami istri. Terbaru, Uyakuya menghipnotis Vicky Prasetyo. Vicky mengungkapkan soal kehidupannya dengan Kalina. Vicky menyampaikan soal beratnya membayar ansuran setiap bulannya. Dia meminta Kalina untuk membantunya bekerja. Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir Uyakuya TV. Minta Kalina sabar. Vicky Prasetyo mengungkapkan sesuatu yang belum pernah dia katakan kepada Kalina. Vicky pun meminta sang istri sabar menghadapi dirinya yang masih memiliki kebiasaan buruk. Sekarang di depan lo ada Kalina. Dari hati lo yang paling dalam pengen ngomong apa coba yang lo ungkapkan. Belum pernah lo katakan, kata Uyakuya kepada Vicky. Sayang aku tuh udah cinta kamu pelan-pelan, lebih sayanglah gitu. Jujur aku sebenarnya dilema waktu lagi mau nikahin kamu. Dilema kenapa? Tanya Kalina. Karena aku bingung, takut aku gak bisa istiqomah jadi pria yang baik buat kamu. Karena hidup kamu, ya aku gak tau kamu banyak sedihnya di sebelumnya. Minimal saat dapetin aku, aku pengen jadi lelaki yang terbaik. Tapi selama perjalanan berat juga mengubah kebiasaan-kebiasaan aku sama cewek-cewek. Itu butuh waktu. Kamunya harus sabar. Kalau kamunya enggak sabar kita yang akan kalah dengan keadaan, kata Vicky. Bantu bayar cicilan. Vicky pun meminta sang istri untuk membantunya membayar cicilan. Sebab setiap bulannya dia harus membayar cicilan hingga 217 juta rupiah. Terus juga kamu rajin syuting aku capek bayarin angsuran. Kamu juga harus syuting sayang, kata Vicky. Berapa angsuran sebulan? Tanya Uya. 217 juta semuanya rumah, mobil, bayaran bayar karyawan, bayar ini itu semuanya. Kamu harus syuting jangan aku doang, jawab Vicky. Aku kan enggak pernah minta apa-apa sama kamu yang, kata Kalina. Iya tapi kita harus gotong royong. Aku udah ngapengapan, ucap Vicky. Ingin punya anak. Vicky pun mengungkapkan dirinya ingin memiliki anak dari Kalina. Dia ingin punya tiga anak. Aku juga pengen punya anak dari kamu. Punya anak tiga, tapi dia pengennya satu, kata Vicky.